Gue kalo lagi iseng gitu ngeliat room-room kan kita bisa cek kan room-room orang lagi ada topik-topik apa gitu. Kalo ada yang menarik ngomongin film tiba-tiba atau politik karena gue lumayan suka politik ya gue join aja. Oke. Walaupun mereka kadang-kadang ada yang. Hah? Rasa radih. Ini beneran nih. Padahal gue cuman jadi listener. Jadi gak di up juga gitu. Gue mau dengerin aja. Ini gak perlu ngaku nih alay nih. Hi ini gue Daniel Tetangga Kamu. So guys sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa ya like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Yo masih bersama gue di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama tetangga gue Reza Rahadian. Nah sebelum gue lanjut gue pengen ingetin kalian untuk klik subscribe. Subscribe channel Daniel Mananta Network. Karena apa gue gak tau gimana caranya tapi kalo misalnya kalian subscribe, kalian like, kalian komentar, kalian nge-share semua engagement kalian itu akan berpengaruh kepada algoritma di Youtube ini. Sehingga video ini atau channel ini bisa lebih reach out people. Mudah-mudahan semakin kita bisa reach out semakin banyak orang yang hidupnya terberkati ya dari konten-konten kita. Nah makanya nih kita mendingan ngomongnya lebih dalam lagi nih kali ini. Ya Reza ya? Oke langsung aja. Jadi butuh satu tahun ya sampe akhirnya lu baru mendapatkan si proyek tersebut. Dari casting, 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 casting sampe akhirnya ya lu orang-orang pada mikir kayak wah Reza Rahadian udah lah mulus aja lah dengan skill actingnya se-itu. Tapi ternyata butuh satu tahun untuk lu casting untuk dapetin proyek pertama gitu. Iya. Jadi apa? Jadi orang buta. Nama karakternya gue lupa nama karakternya siapa. Tapi peran yang lumayan penting atau? Supporting sih. Supporting. Ya tapi lumayan lah. Lumayan lah. Bukan atis bukan ekstras gitu ya. Iya 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 di satu episode itu gue dapet mungkin sekitar 14-20 scene maksimal. Oke. Dan waktu itu sutradaranya Ismail Sofian Sani gue beruntung sih menurut gue gue bisa ketemu sama sutradara yang hebat pada waktu itu yang merasa bahwa kamu punya bakat. Pilihan dari kamu. Kamu mengasah itu menjadi seorang bintang atau kamu mau mengasah itu menjadi seorang aktor. Silahkan dipilih. Oke 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 stop right here. Gue pengen ngomongin dulu perbedaan tersebut gitu. Bintang dan aktor. Kayak kenapa harus terpisah di dua tersebut gitu. Maksudnya jalan hidup lu nih saat ini nih menurut gue lu adalah bintang dan lu adalah aktor gitu. Lu dapet dua-duanya tapi saat itu apa sih perspektifnya kenapa cuma bisa pilih satu. Kalau menurut dia bintang itu bisa muncul berkembang bersinar tanpa sebuah skill. Oke. You can be a star. Ya kayak gue lah. Enggak lagi lah kali lu. Jadi itu bisa sangat mungkin terjadi. Oke. Tapi menjadi aktor you need to learn more about it. You need to be consistent. Lo mempelajari tentang keaktoran itu sendiri secara serius. Lo perlu latihan banyak hal yang harus lo lakukan. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan once you're being a good actor you can be a star as well. Ya betul. Gitu jadi dia hanya mau karena dia ngeliat bakat dia kepengen gue serius dulu deh. Lo jadi di keaktorannya lo belajar tentang seni peran lo berasa. One day lo menjadi bintang itu menjadi sebuah bonus gitu. Jadi gue pikir waktu itu jawaban gue adalah firm banget. Saya mau jadi aktor mas. Saya mau belajar lebih jauh soal itu. Dan lo bener-bener fokus dan sampe hari ini gitu ya. Dan kalo oke let's talk about soal bintang lagi gitu ya. Dimana semua bintang rata-rata punya social media. And hari ini lu udah punya social media belum? Sudah dong. Oh oh seriusnya? Sudah gue punya clubhouse. Tidak ada muka memang kecuali di profile picture tapi setidaknya itu beneran gue. Gue sendiri. Iya iya lu karena suaranya gak mungkin bisa dibohongin lah. Iya iya. So what's your deal with social media yang munculin muka selfie gitu misalnya. Gue baru sadar belakangan ini sebenernya Nil bahwa gue tumbuh gue dikenal di era dimana social media belum terlalu besar. Sehingga ada kecenderungan bahwa I don't think I really need that kind of platform. Right. Dan gue gak menemukan interest. Tapi kemudian dengan berkembangnya berjalannya waktu orang bilang gila lu harus punya men. Ya. Sekarang tuh brand apa apa itu social media is very important gitu. But still gue belum punya interest yang besar untuk have my own personal social media. Let's say Instagram gitu. Ya. Ya dan I think I feel more peaceful. Oke. Semakin kesini melihat perkembangan social media ada yang positif. Tapi kan ada yang negatif juga gitu tapi gue merasa kayak. To have a distance, a certain distance dengan dunia itu gue merasa juga. I feel more you know like peaceful aja sih sebenernya. Tapi punya maksudnya kayak untuk nge-stalk Instagram orang lain tuh punya gak? Not really. Oke. Karena gue bisa akses official Pilares by my manager. Oke. Or anytime. Ya. Maksudnya if there is any update. Ya. I can check. Oke. Bukan itu maksudnya lebih ke untuk nge-stalk orang aja. Ya. Untuk kayak. Kalo stalking orang sepertinya saya bisa langsung tanya aja ke orangnya ya. Yo I like that. Actually I like that. No I'm like that. Karena itu lebih build relationship daripada cuman nge-stalk aja gitu. You know. Dan maksud gue gini kita banyak banget di era social media ini kita kena tipu. Sama you know. Sama pencitraannya orang. You know kan. Atau filter orang. Itu juga. Bisa jadi. Atau editan orang. Kita gak tau. Jadi gue personally sekarang ini ya gue lagi membiasakan diri banget. Which is something old school banget. Ketika ada orang rame-rame di WA. Atau misalnya bilang. Let's say gak deh yang simple deh. Ketika di WA rame bilang happy birthday ya. Ke siapa di grup gitu ya. Happy birthday ya. Di WA tersebut gue gak wish happy birthday. Gue telepon langsung. Ya. You know what I mean. Atau gue gak posting di social media. Tapi gue langsung telepon. Gue bilang. Hey I just wanna wish you happy birthday. You know. Gue pengen ngedoain lu. Gue boleh ya doain lu bentar ya untuk just wishing you happy birthday. Tuhan kasih dia panjang umur. Sehat selalu dan lain-lain. Dan. Si orangnya kayak. My goodness. Lu. Hari ini. Orang kedua yang nelfon gue. You know what I mean. Like. Dan itu build relationship ternyata. Ya. Sama kayak tadi yang lu bilang kayak. Iya ya gue. Kalau misalnya ngapain nge-stalk. Kalau misalnya gue bisa langsung telepon orangnya. Minta update. Ngajak. Dan gue pikir. Relationship is more important. Dan pencitraan ke orang-orang gitu misalnya. Iya karena mungkin. I don't know ya. Creating something in front of public. Menurut gue itu hak setiap individu ya. Pasti. Yang punya social media. I have complete rights to do that. Tapi karena basically gue orangnya adalah. Gue emang seneng ngobrol. Gue seneng ketemu sama orang. Ya. Gue kalau ketemu orang mau datang ke rumah juga. Gue very welcome gitu. Iya. Jadi. Dan ngobrol tuh menurut gue kayak. Ya lu gak punya jarak yang terlalu besar. Iya. You can see the person. You can touch the person. You can feel them. And be present. Iya. Ya tuh menurut gue kental gitu. Dan I like that kind of energy gitu. Jadi mungkin. If I have something. Let's say gitu. Misalnya gue punya good news. Pasti circle pertama gue ya sama sahabat-sahabat gue. Gue pengen kabarin mereka. Ya. Dengan gue undang. Rumah dong makan-makan gue punya kabar baik. Misalnya. Wow. Yuk minum yuk. Di rumah apa ngopi kayak segala macem. Come. I have a good news. Wow. Jadi gue seneng momen kayak gitu gitu. And the family as well. And that's rare. Itu udah jarang banget. The fact that lu punya good news. Tapi lu postingnya langsung di Instagram. Sehingga lu berharap. Komentar-komentar atau likes di Instagram itu yang akan menjadi rewardnya. Padahal sebenarnya. The relationship ketika lu. Share the good news sama orang-orang yang matters buat lu. Ya. Itu jauh lebih rewarding gitu kan. Oh that's crazy. This is something good sih. Gue akhirnya ya gue kayaknya juga pengen coba ngebiasain itu juga gitu. Tapi. Clubhouse. Karena lu suka ngobrol kan. Iya. Oke. Lu disitu Reza Rahadian ya maksudnya kayak. Reza Rahadian. Reza Rahadian. With my picture. With ya. Oke. Nggak tau mungkin yang palsu banyak nih. Nggak tau kan. Disitu lu kayak suka ngobrol atau gimana? What's the concept? Konsepnya kalau yang sekarang gue jalanin biasanya gue kalau lagi iseng gitu ngeliat room-room kan kita bisa cek kan. Room-room orang lagi ada topik-topik apa gitu. Kalau ada yang menarik ngomongin film tiba-tiba atau politik karena gue lumayan suka politik. Kayaknya gue join aja. Oke. Walaupun mereka kadang-kadang ada yang. Hah? Reza Rahadian. Ini beneran nih. Padahal gue cuman jadi listener. Jadi nggak di up juga gitu. Gue mau dengerin aja. Nggak perlu aku nih alay nih. Aduh. Sama yang gue punya pribadi yaitu ruang mendengar. Oh. Oke jadi ruang mendengar itu ada acara di clubhouse lu gitu. Iya. Di akun clubhouse gue gue bisa bilang akun gue. Di akun clubhouse gue itu gue punya namanya ruang mendengar setiap seminggu sekali lah gitu ya. Setiap seminggu sekali. Dimana gue merasa nyokap gue tuh pernah ngomong gini. Kamu kan public figure kamu punya kesempatan ngomong banyak Res. Sekadang di interview kadang apa. I think. Don't you think it's good to listen to people as well. Gue kayak di. Wow. Hah? Ya I mean it's. Kayaknya kamu nggak harus berbicara terus menerus deh. Sometimes kamu bisa jadi orang yang mendengar aja. Iya tapi mah. Kalo misalnya mendengar. Kalo misalnya contoh di kelapa segitanya. Yang ada orang cuman. Ah Kak Reza. Ah ini beneran Kak Reza kan ada suaranya. Oh. Fangirling. Iya kan. Is that what happen di clubhouse? Sometimes. Oke. Ada lah. Ada ya. Kayak aduh aku tiba-tiba bingung mau nanya apa nih Kak. Gitu ada sih. Ya ya ya. Bentar ya Kak aku nafas dulu ya Kak. Terus di mute. Awkward. Masih ada Kak orang yang minggu. Udah Kak udah Kak udah Kak. Oke oke aku mau nanya aja. Gitu ada juga. Tapi maksud gue poin itu menjadi menarik. Karena menurut gue juga. Clubhouse tempatnya sih. Ya. Jadi gue akan ngomong. Gue akan mendengarkan. Kalo mereka bertanya. Sebisa mungkin kalo bisa gue jawab gue jawab. Tapi itu lebih ke sebuah acara dimana. Karena sebagai aktor lagi-lagi. Itu sangat menguntungkan buat gue. Mendapatkan cerita. Pengalaman orang. Ya mungkin gue gak pernah alamin. It's. For me itu kayak enrich me. As an actor. Those stories. Those emotions. Ada yang sampe nangis. Ada yang sampe apa. Buat gue itu something yang. Ada yang happy banget gitu. Overly happy gitu. Buat gue itu. Energi yang gila sih Nil. I never imagine bahwa bisa gini ya rasanya. You're actually a very good interviewer. By the way. Karena gue nonton. Coming from you. Yes. Thank you so so much. Gue nonton lo di Mola TV pas lo lagi interview Robert De Niro. Ah oke. Oh iya. Dari yang tadinya pertama masih. Robert abis itu lo mulai kayak. So Bob. Kenal banget dia udah langsung ngomongnya Bob. Aduh. Gue gak bukannya apa. Gue sekarang ini lagi gila banget ya. Kayak sekarang ini ada serial judulnya Condor. Di Mola TV juga. Gue lagi nontonin banget. Dan tiba-tiba ada promonya juga sih. Ya itu. Lo ngobrol sama Robert De Niro. Sama Sharon Stone juga gitu kan. And I was like. Gue penasaran gitu. And. You know what. Lo ngelakuin apa yang. Dibilang skillnya adalah. Active listening. That's personally what I think. Okay. Active listening itu dimana lo. Bener-bener mendengarkan. Lo tune banget. Lo. You know mata lo bener-bener kayak. Ngedengerin banget orang. Observing dan lain-lain. And. Dari ceritanya dia. Lo bisa nanya sesuatu yang bener-bener relevan gitu. I think. Pertama emang sih kayak. Keliatan Robert De Niro lo main kaku gitu. Kayak. Apaan sini dari Indonesia gitu kan. Karena gue. Menggemar ya. Lo fanboying banget. Fanboying. Jadi gue berusaha kontrol. Oh Bob. Tapi abis itu lama-lama. Dia cair juga. Gara-gara lo yang bener-bener. Ya. Lo sama Pak Dino juga gitu ya. Iya. Dan dia. Akhirnya. Okay. You know udah. Dari ngomongnya kayak. Siapa lu. Sampe akhirnya dia ngerasa. No you're my level. You know like. Bisa nih ngobrol kayaknya. Iya bisa nih ngobrol. Ya but anyway. That's just what I think gitu. Dan emang bener kayak pas di clubhouse. Kalau misalnya lu emang you're a listener. Dan lu in-in banget. I think ya that's you. That's just your. Ada gak satu cerita yang bener-bener kayak. Uff banget gitu kayak. Oh my goodness. Banyak sih cerita yang bener-bener ya. Salah satunya mungkin ketika gue tiba-tiba. Mendengar sebuah cerita gitu. Dari seseorang. Ini anak umurnya mungkin masih 18 tahun. 19 tahun I guess. Dia cerita tentang bagaimana pengalaman dia sama orang tuanya. Okay. Gimana dia hampir suicidal gitu. Dia memutuskan untuk bunuh diri. 18 nih. Iya 19 tahunan lah gitu. Dia ngerasa bahwa hidupnya kayaknya di akhiri aja. Dia juga di abuse sama orang tuanya. Dia mau ngasih message ternyata setelah dia melewati itu semua. Dia ngomong bahwa ya pain yang dia rasain. Dia tuh di judge sama orang karena dia membenci orang tuanya. Uff. Dia di judge sama temen-temennya karena lu gak boleh membenci orang tua lu. Karena anak durhaka. Dosa besar lu anak durhaka. Tapi dia juga punya reason. Ya karena abusive itu. Dua-duanya. Bapak dan ibunya. Jadi dari bokapnya abuse. Ibunya pun support itu dan ikut. Dari mulai verbal dan fisik. Jadi dia memang segitunya lah. Ya kalau di posisi itu gimana Niel. Gue hanya bisa mendengarkan itu dan merasa. Gue gak bisa menjelaskan lebih konkret atau menjawab apa yang mungkin mau dia tanyakan. Karena gue gak punya pengalaman itu. Dan gue gak bisa bicara tentang sesuatu dimana mewakili. Oh iya gue ngerti kok rasanya jadi lu. I cannot. It would be a lie. A complete lie gitu. Ya. Jadi ya gue hanya mencoba mendengarkan aja. Dan dia senang banget karena dia punya tempat untuk bisa bercerita. Dan dia mau bagiin itu ke temen-temen yang lain yang mungkin seumuran sama dia yang ada di clubhouse itu. Yang audiensnya. Ya. Hanya untuk bilang kalau lu mendapatkan perlakuan seperti gue. Jangan takut sama judgement orang. Gue sedang berusaha untuk memaafkan tapi gue gak tau kapan. And how. Wow. That's sad man. I mean like. Wow. Wah gila. Wow. Dan itu sangat beda sama lu ya dimana lu sebenarnya sama nyokap lu tadi lu ceritain. You love your mom dearly nyokap lu berjuang demi lu dan adik lu gitu. Jadi kayak lu kayak oke gue sebenarnya you know tipikal lah tipikal. Orang-orang kayak eh gak. Kalau misalnya dari lu gitu ya yang punya background apa dicintain banget sama nyokap gitu misalnya ya. Iya. Lu mungkin ngasih nasehat-nasehat yang menurut gue itu gak relate sama dia kayak misalnya. Ah itu kan tetep aja nyokap lu. Masa lu kayak gitu sih gitu kan. Iya yang gak gue gak bisa ngomong kayak gitu. Dosa lu nanti you know. You know dan lain-lain gitu. And yet lu cuman ngedengerin aja you just listen you're being a good listener. Karena emang orang pada intinya cuman pengen didengerin aja sih. Sometimes orang gak butuh advice lagi. Gak butuh solusi. Gak butuh solusi cuman pengen didenger. Iya. Udah. Dan itu pun juga udah bisa ngangkat beban dia juga. Iya dan dia bilang aku lega banget kak bisa cerita ini. Karena bener-bener aku gak tau cerita ke temen sendiri yang udah deket aja dapetnya judgement. Ya. Ya sekarang aku bisa cerita aja tanpa tau respon orang seperti apa tapi mudah-mudahan bisa positif juga. Thank you very much. And you know what this is coming from a person si anak ini yang suicidal. Iya. Jadi mungkin cuman lu ngedengerin dia aja pemikiran dia untuk bunuh diri itu mungkin hilang. Mungkin kita ya. Mungkin. Walaupun waktu cerita dia sudah melewati fase itu ya. Hmm. Dia udah. Oke. Dia udah lebih calm dia fokus sama kuliahnya dia lagi kuliah gitu. Wow. Untuk anak umur 13 tahun gue marah sama Tuhan di usia itu. Oke. Marah besar. Oke. Gue nangis di jalan gue cari kebon taman gitu gue sendirian gak ada orang tau. Gue bener-bener nangis karena gue merasa kenapa jadi gue nih. Hmm. Kenapa Tuhan ibu saya jadi gak bisa kerja sekarang tinggal saya. Ya. Terus ada adik saya masih kecil pula gitu. Dan harus sekolah gue nangis ke cengkap gue. Terus cengkap gue tiba-tiba ngomong gini. Nanti kalau kamu udah lebih dewasa lagi. Kamu baru sadar tidak semua anak yang keluarganya tidak lengkap harus menjadi buruk. Guys gue jujur banyak banget belajar dari Reza di hari ini. Ternyata nih performa dan hasil performa kita ditentukan oleh apa motivasi hati kita. Apakah motivasinya mau memberikan atau mau mendapatkan. Mau memberikan karya terbaik kepada orang banyak. Atau mau mendapatkan pengakuan dari orang banyak. Ini menarik guys. Jadi hasilnya akan ada dua kemungkinan. Keinginan untuk memberikan karya terbaik akan berakibat mendapatkan pengakuan. Sedangkan yang ingin mendapatkan pengakuan belum tentu loh. Dapat menghasilkan karya terbaik. Nah mungkin lu akan tanya nih. Niel kok bisa gitu? Well kalau dari pengalaman gue nih. Kejujuran dan ketulusan hati itu sangat diperlukan dalam memberikan yang terbaik. Nah pengakuan, popularitas, bayaran yang tinggi, award. Itu akibat dari kita setelah melakukan yang terbaik dengan motivasi melayani melalui skill dan profesi kita sebaik-baiknya dengan hati yang tulus. Penuh tanggung jawab moral. Gue ulangkan lagi nih ya. Jadi motivasi kita adalah mau memberikan yang terbaik. Memberikan, melayani dan mendapatkan yang terbaik adalah konsekuensi atau akibat dari pengabdian kita. Tapi jangan sampai dijadikan motivasi atau penyebab kenapa kita mau memberikan yang terbaik. Right? Lu tenang aja deh. Karena Tuhan akan sediakan bagi kita pada waktunya bila kita mau tulus melayani sesama sebaik-baiknya lewat karya-karya atau pekerjaan kita. Jadi kalo gue liat nih karena Reza melayani dengan sungguh melalui ketulusan dia di acting dia menjadi bimbang dan mendapatkan award penghargaan terus-menerus. Nah gue ngerasa ini yang terjadi juga pada Reza. Pada saat dia telah berhasil pun dia menjadi alat Tuhan dalam menginspirasi orang banyak yang merasakan kebaikan karya Tuhan yang mulia lewat seorang Reza Rahadian. Itulah sukses sesungguhnya. Wuh dalam. Guys untuk sementara sampai disini dulu ya obrolan gue sama Reza. Makanya biar besok gak ketinggalan subscribe channel Daniel Mananta Network. Gampang banget tinggal pencet tombol loncengnya atau belnya biar kalian dapat notifikasi kalo ada video yang kita upload besok jam 4 sore. Alright bye guys.